Hai ini banyak dapet ya walaupun dari sini sih dari kamera kurang begitu jelas ya sampai ke sini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi Oke soalnya bonsai untuk mpulang kali ini ya lokasinya seperti ini berkeburan warga ya Oke kita coba mau cek di sini kira-kira di tempat seperti ini ada jenis bahan bonsai apa saja Oke lanjut proses pencarian Oke soalnya disini banyak sekali jenis bahan bonsai serut ya kecil-kecil ini bekas potongan ya bekas potongan semua ini ini bekas potongan semua kemungkinan ini kena pelebaran jalan soalnya ini apa kita lihat di sini loh jalannya ini beratkan dilebarkan makanya ini di eh pangkasi ini loh loh ini bekas akar ini sabun saya akar ya karena apa mungkin jalannya ini sama warga dilebarin makanya untuk jenis bahan bonsai atau tanaman-tanaman yang mengganggu ya dibuang ya untuk serutnya juga sangat banget sekali itu tadi ini juga terus ini juga ada kecil-kecil yang lu serut semua ini sama saya ya oh 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 ini tapi di sini kita masih belum menemukan yang bagus yang cocok ya jadi kita mau coba terus cek di sini eh mudah-mudahan kita bisa menemukan yang bagus ya oke saat saya disini ada banyak serut lagi wah ini untuk daunnya ini ya wuuh sangat menyenangkan sekali ya wuuh daunnya kecil-kecil banyak sekali lainnya daunnya sudah kecil mungkin untuk batangnya sudah tua makanya untuk daunnya kecil-kecil untuk karakternya sebetulnya ini bagus ini tapi kalau kita ambil ini saya juga sedikit nah sulit untuk cara penanamannya ya oke bagus ini tapi ini kalau kita bikin pendek ya kita potong disini potong disini kita pakai ini kemungkinan masih bagus lah ya karena apa disini ada titik tumbuh bahwa ini ya 12 ini bisa kita tanam dengan eh ngerap juga bisa cuman disini masih kurang nih ya enggak ada titik tumbuh yang lain cuman disini ada sama disini jadi kurang begitu bagus saya pernah begitu cocok ya tak cepat cek lagi ya mudah-mudahan di tengah seperti ini masih ada weh Oke soalnya saya ini kita sudah keliling-keliling masih belum menemukan yang bagus ya memang untuk perburukan pose serut ya di tempat saya ini masih tergolong cukup melimpah untuk serut cuman kita cari yang kartunya bagus juga sulit nah ya tapi kalau kita cari yang ukuran kira-kira sejempol sejari itu banyak bagus-bagus ya tapi disini karena banyak-banyak ya jadi kita coba untuk lebih berburu cari yang ukurannya tergolong cukup lumayan ya enggak terlalu besar kecil-kecil ya kira-kira ya semol ya semol enggak mame ya ngalami semol kalau bagus nanti kita ambil Oke Oke soalnya ya ini ada jenis bahan bonsai serut ya wah ini bekas mau dipotong ya ini kalau kita ambil bisa kita tanam dengan kaya puncin cuman ini bangga bagian yang ini terlalu besar ya bagian yang ini terlalu besar makanya enggak kita ambil ya untuk yang mau saya ambil ini ukurannya enggak terlalu besar ya kecilnya ya hari ini cukupan lah ya mau saya coba ambil yang ini aja ya eh saya ambil dulu untuk kameranya mungkin proses pengambilan enggak bisa ambil enggak saya videokan ya kita coba ambil dulu ya karena kita naruh kameranya juga agak sulit ya kita ambil nanti akan saya tunjukkan untuk hasilnya Oke makanya saya saya tertarik sama yang ini ya beli ukurannya dapet ya kalau dari sini sih dari kamera kurang begitu jelas ya sampai ke sini Oke kita coba ambil dulu nanti setelah kita ambil ya kita tunjukkan untuk hasil bolang kain dapatnya seperti apa Wih yang ini sebetulnya bagus Oke soalnya saya ini sudah saya potong udah kena tinggal ngambil seperti ini oh oh istimewa nih Oke meskipun ukurannya enggak terlalu besar kalau bagus kita ambil oke kita ambil dulu saya Oke soalnya setelah kita ambil hasilnya seperti inilah cukup eh mengurus tenaga juga meskipun kecil seperti ini soalnya saya karena apa ini bahan ini ada di atas tadinya nah ini rencana kedepannya nih kita tanam dengan gaya yang seperti ini satu saya ah oke atau kita tanam dengan gaya seperti ini kalau kita tanam dengan gaya seperti ini ya eh ini bagus ya cuman di sini kita ini harus kita pendekin ya harus kita pendekin atau nggak gitu kalau gitu kita pakai yang ini aja paling nggak di sini kita plus pendek ya kita plus pendek ini sudah cukup bagus untuk beliukannya Dini sudah dapat untuk yang ini ya loh lebih banyak didapat kemungkinan ini enggak saya rapikan ya kita bawa pulang seperti ini ya apa nanti daripada kita salah potong nanti sampai rumah kita cuci bersih ya kita keringkan dulu mungkin besok baru baru kita tanam ya loh ini karakternya ini luar biasa nih nah sebetulnya yang sebelahnya tadi itu mau diambil ada yang mau ngambil tapi kenapa yang ini juga diambil ya mungkin kurang begitu tertarik ya untuk yang ini kalau kita tanam dengan gaya seperti ini potnya ini harus panjangnya panjang ini kalau kita pendekin disini mungkin agak bagus ya tapi coba kita atur lagi nanti di rumah ini kalau enggak kita pendekin sepulang saya batang ini terlalu kaku ya lurus tetap lurus kaku makanya kurang begitu bagus jadi mungkin nanti kita coba untuk akali seperti apa ya kedepannya supaya untuk jenis bahan bonsai serut ini bisa terlihat bagus ya ukurannya bahannya cukupan ya enggak enggak besar juga enggak kecil kalau bahan-bahan seperti ini enak ini sepertinya untuk bawahnya ya nanti kalau eh sudah bagus kita pindah-pindah itu enak beda lagi kalau bahannya besar-besar itu punya saya yang besar-besar itu aduh kalau kita sendirian buah cukup menguras tenaga untuk memindah satu buah jenis bahan bonsai ya apalagi kalau punya saya yang itu busuk-bulu yang besar itu nah itu enggak bisa tuh kalau enggak berdua ya ada temannya ya itu agak sulit karena bahwa ukurannya cukup lumayan besar jadi kita harus cari temen lah ya intinya oke nah seperti ini udah bagus ya nanti disini kita bikin mahkota ya sama disini kita juga bikin mahkota untuk konsepnya yang kedepannya ini ya untuk cara tanunya seperti ini karena apa nanti disini kita timbun segini ya ini mungkin kita timbun nah ini enggak enggak harus berlubang terlalu enggak harus ya untuk bagian bawah ini ini kita timun kira-kira segini nah pres segini jadi terlihat batang atasnya nih ya enggak terlihat semua jadi cuman terlihat separuh itu malah lebih bagus nah beda lagi kalau kita tanam dengan segini ada lubang-lubangnya bahwa malah kurang begitu bagus ya Jadi kalau dengan konsep bahan bosnya seperti ini satu-satunya kedepannya kita tanam ini separuh ya separuh batang ini harus eh tertimbun tanah enggak semua kita perlihatkan separuh batang kalau bisa sih ya ini untuk batang-batang ini kelihat cuman yang ketanam bagian bonggolnya aja segini oke untuk asim bolang kalian dapat ini aja semuanya sudah cukup mungkin lain waktu kita coba bolang lagi di tempat ini mudah-mudahan di tempat seperti ini masih ada sisa-sisa dari pemburu dengan karakter yang istimewa Oke sama saya untuk bolang kali ini dapat ini aja udah cukup mudah-mudahan untuk video saya kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat sopensi yang suka dalam berpetualang ya berpetualang bolang mencari bahan bose Oke terima kasih bahwa saya sedang menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komentar juga subscribe-nya agar sejauh masih tidak ketengah untuk video-video terbaru dari saya aku terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati